Saya himbo seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan Quick Count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil Quick Count yang seolah-olah pemilu sudah selesai, kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu sekali lagi, Quick Count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick Count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar, tidak boleh dilekati rasa takut sekecil apapun. Nah ini pernyataan Faisal Asegaf, statement cadas dari Faisal Asegaf. Kita dengarkan ya. Pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang bergedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang Quick Count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara Quick Count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi. Ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan di samping oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada di jadik kita? Datangnya di BBC London, bukan media abal-abal. Di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seluruh Prabowo bekerjasama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan. Maka rakyat akan berkesimpulan. Bisa ya. Dua kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik, untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU, itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu, menyajikan KUIKON secara terbuka, yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di Sulawesia. Sangat tidak mewakili. Saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS Siluman, TPS Hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi, ternyata hasil KUIKON itu sudah dirancam pada tanggal 13, satu hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi. Oke. Mesti ada kelanjutan ya? Kita lanjut di bawah. Para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Oke. Jadi tindakan KUIKON ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak, memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, dirty vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Oke. Hari ini terbukti. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bung Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi amin. Saya mau bilang begini, Bang. Oke. Hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Oke. Dari 800 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anis itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Oke. Silahkan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di Youtube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anis Menang, TPS ini Anis Menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei, itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat. Harus ada gerakan revolusi rakyat secara damai turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual. Galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Oke. Nah mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta mengevaluasi proses demokrasi. Kalau 10 kampus besar di Indonesia, dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul, lalu mengumumkan, pemilu ini curang, selesai. Kalau dia sudah mengatakan Kwi Koon itu pembohong, kemudian dia pakai untuk merayakan kemenangan, itu satu perayaan kebohongan. Perayaan kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Gibrandi setara kemarin ya, Enar Ilkon tidak boleh dijadikan patokan. Dan saya kira juga duga begitu ya, tadi diinformasikan di awal bahwa rakyat bergerak, hari ini sudah akan ada yang ke Bawaslu, besok akan ada yang ke KPU. Mungkin dalam 1-2 hari ini juga kampus-kampus kembali bicara tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang masif ini yang tidak boleh dibiarkan, harus ada tekanan yang luar biasa dari rakyat. Ambil alis, rakyat ambil alis saja lah kalau partai-partai masih ambigu, kebingungan, tersadera dan sebagainya. Biar rakyat yang selesaikan, gitu ajalah sekarang lah ya. Dan ini data-data, ini salah satu yang mengumpulkan dan banyak yang mengumpulkan begini, gitu. Ini misalkan ya, pelanggaran-pelanggarannya, ini setiap hari saya tampilkan karena setiap hari ada update-nya, 53. Oke, kemudian di sini ada pelanggaran. Nah, ini lihat, ini nggak beres-beres nih tuh. 139. Ini pelanggaran dan hal yang tidak wajar dalam pemilu. Oke. Kemudian, apa lagi? Ini kita lihat data yang ini. Ini ketidaksesuaian suara. Ketidaksesuaian suara. Yang menarik tuh, kemudian ketidaksesuaian suara bukan hanya yang digelembungkan yang 02, tapi 01 pun ada yang menggelembung. Ya, sebagai alibi barangkali bahwa, oh ini kesalahan sistem. Tapi coba kita lihat, sahabat SJ, ini di sebelah kanan. Nah, salah selisih, positif sama dengan kelebihan, negatif sama dengan kekurangan. Nah, ini 01 tuh ada tuh. Ini selisihnya 877, ada yang 800. Ini per wilayah ya, kita akses, kita lihat lagi ke kiri. Jateng, Jepara, TPS. Ini per TPS. Tapi kita bandingkan, ini 01, amin. Ini 02, pragib. Ini 03, gama. Mana? Yang mayoritas? 02. Penggelembungannya luar biasa ini. Di 01 ada barangkali untuk alibi. Sebagai kesalahan input. Di sini juga sama. Ini sama ini. Di dua TPS ini ada penggelembungan. Tapi ke bawah-bawahnya, lihat. Saya mayoritas. Ini selisihnya ya. 800, 700, 500, 300, 500. Bahkan ada yang 83 ribu. Ini mayoritasnya 02. Bahkan ada yang berkurang ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Maka, seperti yang Bung Faisal Asegab sampaikan tadi. Rakyat bergerak itu dengan berbagai cara. Ada yang terus menampilkan C1 Plano ke media sosial. Ada yang merekap seperti ini. Ini ada yang sudah dikoreksi. Tapi banyak juga yang belum dikoreksi. Ini yang baru ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan. Kan itu soalnya hari ini.